persoalannya kenapa ini tidak pernah selesai persoalan-persoalan dinamika terkait dengan FPI ini Gus Nabil sebagai wakil rakyat punya pandangan sendiri ya saya kira persoalan semacam ini ini kan di setiap agama ada ya di setiap agama ada ya, kelompok ekstrim ini kan di agama apapun saya yakin ada nah cuman karena ini yang di negara jadi maksudnya ini kelompok ekstrim Gus Nabil iya ekstrim, radikal itu kan ekstrim tidak hanya di Islam, di agama-agama lain juga saya yakin ada dan saya kira kelompok-kelompok ekstrim ini akan selalu ada akan selalu ada dan tidak akan pernah habis walaupun nanti entah itu kecil atau besar tapi tidak akan pernah habis makanya bagaimana kita kemudian menjaga soliditas di tingkat masyarakat, di akar rumput kemudian kita bisa betul-betul mempadomani PBNU Pancasila, Bineka, Tunggal, Ilka, NKRI, dan UR45 itu itu menjadi sangat penting sekarang soal empat apa, empat pilar tadi aja orang udah gak ngerti kita tanya adik-adik Pancasila aja udah gak apal menyedihkan sekali padahal dengan berpegangan itu saja saya kira kita akan jauh dari nilai-nilai radikalisme maupun intoleransi Gus, Gus Nabil kan memang tadi Gus Nabil menyinggung soal kelompok radikal kelompok ekstrim ini akan selalu ada tapi persoalan yang tadi yang saya tanyakan dinamika terkait FPI ini berlangsung tidak sekali dua kali saja bahkan mungkin sudah sering sudah seperti setiap musimnya ada nah apa yang membuat dinamika yang seperti ini akan selalu ada dan kenapa tidak pernah selesai kira-kira Gus Nabil kalau saya ngomong soal kejadian FPI spesifik soal FPI ya saya seperti yang tadi saya sampaikan selama ini polisi dianggap oleh masyarakat ragu-ragu mau nindak dibikir soal melanggaran HAM sementara dia juga melanggar HAM orang lain ini kan kalau polisi terus-menerus ragu-ragu ya masyarakat akan semakin tidak percaya dengan polisi